Kedatangan Ronaldinho ini akan berapa lama nanti dia di Indonesia dan selain cariti ada kegiatan apalagi selama di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih mas. Ronaldinho yang pasti insya Allah 99 persen, 99,9 persen itu akan datang di akhir Juni. Dia akan seminggu ada di sini, ada dua kota yang dia akan datangin, di Jakarta dan satu lagi di Bali. Untuk tanggal pastinya nanti saya akan berkoordinasi sama Pak Mempora dan Pak Ketum PSSI dan stadium mana yang akan kita pilih kita juga akan diskusikan sama Pak Mempora dan juga Pak Ketum PSSI. Jadi dipastikan mulai Juni. Mulai Juni hadir karena apa? Karena saya bertanya sama Pak Ketum PSSI insya Allah liga satu musim barunya itu dimulai bulan Juli ya Pak. Jadi anggap saja ini adalah pembukaan untuk MD. Anggap saja mudah-mudahan ya kalau Allah mengizinkan dan juga pemerintah semuanya sama-sama kita juga diizinkan oleh Allah dan semua penonton juga semua masyarakat juga taat protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini adalah awal mula stadion bisa diramaikan dengan event Ronaldinho datang ke Indonesia. Itu amin. Terima kasih. Ya itulah jawaban dari anak-anak Muhammad. Bagaimana Pak Serina sudah terjawab? Kapan yang ada dipertanyainya ya? Oke pertanyaan berikutnya dari media mana? Kamu persilahkan. Oke. Aziz dari Antika mungkin bisa dikirim lagi mengenai pengalaminnya statusnya gimana sih? Bakal seperti apa? Tampak ada agenda yang selanjutnya? Ini Runa-Runa yang akan kesini yang pasti untuk meramaikan yang menggairan tentang persyarakat kegolahan Indonesia. karena arahan dari Pak Mentora dan juga Pak Tutup PSSI ini kita harus gimana caranya ini kan siapapun Indonesia sudah semakin maju yang kita harapkan dengan bintang dunia-bintang dunia bisa hadir disini juga selain mereka bisa meramaikan bisa ceriti juga mudah-mudahan kalau sponsornya ada tambah banyak siapa tau dia bisa dikontrak 3 bulan-6 bulan kalau ada sponsor karena mahal bayarannya Mas Gilang, terima kasih mas apa sih? sekarang lagi aku dengan rekan-rekan media sudah menjawab ini ya mas ya dari ATV sip dari sekian banyak bintang dunia kenapa Rorodino yang dipilih itu satu nah terus buat Pak Mentora dan Pak Mentora dulu Pak dengan adanya Rorodino ini apa memprediksi apakah akan berdampak pada Gairah Pak soalnya Indonesia gitu dan buat Pak Mentora dan Pak Ketung apakah nanti dengan keadaan Rorodino akan dipertemukan dengan paman-paman Gimas Pak? mungkin memberi motivasi atau berapa gitu Pak? terima kasih dijin Bapak saya jawab dulu Pak Ketung dan Pak Mentora dijin kenapa Rorodino? ada beberapa nama bintang dunia yang saya sama Paru Misalin kita cari sebenarnya sudah ada dua yang sudah mendekati yang satunya Rorodino satunya lagi sebenarnya ada satu nama yang kemarin sudah digemar-gemurkan yang akan hadir ya kita sebut saja lah ya yang kemarin sudah digemar-gemurkan tapi masih 50-50 tapi ini kebetulan yang berjodoh yang cepatnya kenapa Rorodino? karena satu Rorodino itu tercatat sebagai pemain legenda dunia yang tercatat sebagai benar-benar untuk player ya bukan karena GSMBD-nya ataupun bukan karena tapi benar-benar termasuk the best player in the world ya termasuk dan kita juga tahu Brazil berapa kali menjadi juara dan Rorodino juga sangat dekat sekali di telinganya oleh masyarakat-masyarakat bulan di Indonesia ya meskipun dia sudah pensiun nah kita ingin cari satu yang sudah selesai Rorodino saatnya lagi yang masih main nah ini yang masih main ini yang sebetulnya masih keinggir terima kasih